Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Cumaat yang dikasih Tuhan Oleh karena kemurahan Tuhan Pada sore hari ini kita bertemu lagi Di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih Meskipun secara online Tapi tidak mengurangi kesetiaan Dan ketaatan kita dalam mengiring Tuhan Amen Haleluya Puji Tuhan Kita bersyukur pada sore hari ini Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak Kaya mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Yang tiada pernah habisnya Kau limpahkan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan Kami perlu Engkau Yesus Kami butuh Engkau Tuhan Kami butuh Engkau Roh Kudus Kami tahu kami tidak mampu melangkah sendiri tanpa Engkau Tuhan Kami perlu Engkau Tuhan Pegang kami Tuhan Biarlah Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami Terus membimbing kami Mendekap kami Dan kami tetap tinggal di dalam Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Berkati ibadah-Mu sore hari ini Berkati kami semua Berkati setiap hati Berkati setiap jumaat-Mu Tuhan Biarlah kasih Tuhan Terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Kami surahkan ibadah kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Kita semua yang percaya kita katakan Amen Haleluya Berikan suara-suara yang terbaik buat Allah kita Haleluya 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 Dia bangkit Haleluya Dia hidup Haleluya Dia nangis Oh, kurus, kurus Kumpenah bersama Yesus Tuhan Kumpenah, kumpenah di dalam pemberangan 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih Tuhan Kudus, dan sangat mengasihi Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimulyakan dan naik kesudah. Tuhan berikan roh kudusnya, menguatkan dan mengolong selalu. Setelah kudus, dan setelah kudus selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimulyakan dan naik kesudah. Tuhan berikan roh kudusnya, menguatkan dan mengolong selalu. Tuhan berikan roh kudusnya, mengolong selalu. Tuhan berikan roh kudusnya, mengolong selalu. Tuhan berikan roh kudusnya, mengolong selalu. Tidak ada kali kesukaan Dunia berikan Kau kurusnya Kau memuatlah jauh Barang-barang selalu Semuh ku hidup Bersatu dunia yang ku Selalu Selalu Lalu Kau kurus Jamah hatiku Dengan Nurahanku Tidur selalu Jangan Jangan Ku Tidak 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih ya Bapak, terima kasih Kau berkati kami semua Kau berkati Tuhan Bila kasih dan kuasa-Mu terus menyertai kami Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bila pengurapan Allah mengalir turun atas hamba-Mu Memberkati hamba-Mu Bila kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan Untuk kami terus mau dekat dengan-Mu Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Terima kasih Kau berkati penyampaian kebenaran firman-Mu Pada saat sore hari ini Kami sambut berkat firman-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Apa kabarnya? Saya harap setiap kita dalam keadaan yang baik Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Kita akan membaca di dalam kitab Yohanes Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-13 bagian A Saya akan membacakan Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Suatu saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Nanti ketika Tuhan Yesus disalibkan Dan kemudian dibangkitkan Tuhan akan naik ke surga Kembali ke surga ke rumah Bapak Tetapi Tuhan berkata Jangan khawatir Sebab Bapak akan mengirimkan roh kudus Untuk memimpin, menuntun murid-muridnya Menuntun setiap orang percaya Kepada seluruh kebenaran Sudara mari kita membahas hal ini satu persatu Kita akan melihat Frase seluruh kebenaran Tadi dikatakan bahwa roh kudus Akan memimpin kepada seluruh kebenaran Sudara pertanyaannya adalah Mengapa dikatakan menuntun kepada seluruh kebenaran Mengapa roh kudus bukan menuntun kepada Rencana Tuhan, rancangan Tuhan Mengapa tidak dikatakan bahwa roh kudus Akan memimpin orang percaya Kepada berkat-berkat surgawi Dan kelimpahan dari Tuhan Sudara saya sangat yakin Bahwa ketika Tuhan Yesus berkata Roh kudus akan menuntun kepada seluruh kebenaran Artinya kebenaran itu Menjadi sebuah prioritas utama bagi Tuhan Artinya kebenaran itu adalah Sebuah hal yang sangat penting bagi Tuhan Itu sebabnya Tuhan juga menuntut mengharapkan Agar setiap orang percaya Hidup di dalam kebenaran Sudara Mengapa hidup di dalam seluruh kebenaran Menjadi sebuah tuntutan bagi Tuhan Terhadap orang-orang percaya Setidaknya ada dua alasan Yang pertama kita akan melihat Di dalam Yohanes 14 Ayat yang ke-6 Di sana Tuhan Yesus pernah berkata Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Ketika Tuhan Yesus berkata Akulah kebenaran Artinya Kebenaran itu adalah bagian dari pribadi Tuhan Ketika Tuhan berkata Akulah kebenaran Artinya kebenaran itu adalah sifat Sifat yang melekat di dalam diri Tuhan Sama seperti ketika firman Tuhan berkata Allah adalah kasih Maka kasih itu adalah pribadi Allah sendiri Kasih itu adalah sifat yang melekat dalam diri Allah Nah saudara karena kebenaran itu Adalah sifat atau pribadi Yang sudah mendarah daging di dalam diri Allah Diri Tuhan Maka Tuhan tidak bisa menerima Orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan tidak bisa menerima Orang-orang yang hidupnya tidak di dalam kekudusan Tuhan menolak Itu sebabnya mari kita berjuang Untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan Saudara alasan yang kedua Alasan yang kedua Mengapa Kebenaran hidup di dalam seluruh kebenaran Menjadi sebuah tuntutan yang Tuhan minta Dari setiap kita orang percaya Saudara Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini Dan mati di atas kayu salib Untuk menyelamatkan kita Untuk menghapuskan dosa-dosa kita Saudara Tuhan melakukan itu dengan harga yang sangat mahal Yaitu dengan menyerahkan nyawanya sendiri Untuk mati di kayu salib bagi kita Sebuah harga yang begitu mahal yang Tuhan berikan Untuk menyelamatkan saya dan saudara Itu sebabnya di dalam Roma Pasal yang kedua ayat yang keempat Roma pasal dua ayat yang keempat Di sana dikatakan Maukah engkau Menganggap sepi kekayaan kemurahannya Tidakkah engkau tahu Bahwa maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau Kepada pertobatan Sejarah ayat ini berkata Kalau kita tahu bahwa Allah sudah begitu berkemurahan kepada kita Kita yang tidak layak untuk menerima pengampunan Tuhan Tetapi Tuhan mengampuni kita dengan menyerahkan nyawanya Mati di atas kayu salib Akankah kita menganggap sepi Akankah kita meremehkan Menyepelekan Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita Dengan cara hidup di dalam dosa Ibrani pasal 10 ayat 29 Ibrani pasal 10 ayat 29 Memberikan sebuah peringatan yang sangat keras Demikian bunyi firman Tuhan Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia Yang menginjak-injak anak Allah Yang menganggap naji sedara perjanjian Yang menguduskannya Dan yang menghina roh kasih karunia Wow saudara Kita melihat Bagaimana sebuah peringatan yang keras Tuhan berikan Untuk orang-orang yang tidak bisa menghargai karya keselamatan Tuhan Tuhan akan membinasakan Memberikan sebuah hukuman yang sangat berat Untuk orang-orang yang tidak menghargai karya keselamatan Tuhan Sehingga dengan kata lain saudara Tidak ada lagi toleransi Terhadap orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Orang yang sudah diselamatkan Tetapi kemudian tidak hidup di dalam kebenaran Maka tidak ada toleransi bagi dia Mungkin saudara berkata Berat sekali Betul saudara Berat sekali Tidak mudah Apalagi kita yang hidup di masa-masa yang sulit seperti ini Cari uang sulit Tabungan kita mungkin tinggal sedikit Kebutuhan kita makin besar Sementara mencari kerja sampingan kita mungkin sudah berusaha Tapi tidak mendapatkan Di dalam keadaan yang demikian Tuhan meminta kita Untuk terus memandang Tuhan Untuk tidak khawatir tentang apapun juga Untuk tetap menanti janji Tuhan Untuk bisa bekerja dengan jujur Saudara begitu sulit bukan? Saya mengakui bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan Beberapa waktu yang lalu Kalau kita melihat di dalam berita-berita Pasti kita menemukan Saya melihat Mendengar sebuah berita Karena keadaan yang sulit Karena pandemi ini Seorang ibu Yang akhirnya harus meninggal Karena dua hari tidak makan Dan hanya minum air saja Untuk mengganjal perutnya yang lapar Saudara ada bapak-bapak tua Masuk di televisi Sedang tergeletak lemah Di sebuah halte bis Orang-orang datang untuk menolong Dikira sakit ternyata Karena tiga hari dia belum makan Saudara Saudara bahkan maaf Ada seorang buru pabrik Yang akhirnya kemudian harus maaf Menjual dirinya Karena dia tidak tahu harus bekerja apa Sementara dia butuh untuk makan Saudara tetapi di sisi yang lain Kita juga melihat berita di televisi Beberapa waktu yang lalu Ada seorang bapak yang ditangkap Karena dia mencuri beras Di sebuah kios di pasar Ketika dia ketahuan Dia dikejar oleh polisi Dan kemudian ditangkap Dia dibawa kembali Ke kios itu Dia ditanya Mengapa kamu mencuri Bapak ini berkata dengan wajah yang sayuk Keluarga ku butuh makan Aku sudah tidak punya apa-apa lagi Saudara sang pemilik toko Merasa ibah Yang dulunya begitu marah Akhirnya merasa ibah Dia memaafkan bapak ini Bapak ini tidak diperkarakan Tidak dipolisikan Tapi justru diberi beras Polisi juga mengantar dia pulang Melihat keadaan rumahnya Kemudian juga memberikan beras Jadi bapak ini tidak diperkarakan Tetapi justru mendapat belas kasihan dan beras Saya juga melihat berita yang lain Seorang kakek Yang karena kelaparan dia mencuri singkong Di kebun tetangganya Tetapi karena ketika dia mencuri Dia ketahuan Sang tetangga justru tidak marah Tetapi ibah berbelas kasihan Dan membuka dompetnya Memberikan uang Untuk kakek ini makan Saudara pertanyaan saya Apakah kita orang percaya Bapak ibu dan saya Kita sama-sama mengalami Hal yang sulit hari-hari Tetapi apakah kita akan Melakukan hal yang sama seperti ini Mungkin kita bisa berkata Lihat keadaan begitu sulit Semua orang kesulitan Untuk mencari solusi Dan lihat Orang-orang di sana Justru ketika dia melakukan Hal yang tidak benar Atau dia tidak mendapat masalah Justru mereka mendapatkan belas kasihan Dan bisa makan Kalau kami Menanti janji Tuhan Apakah kami akan mendapat pertolongan Saudara ayat yang pertama kita baca tadi Mengatakan Roh kudus Akan menuntun kita Kepada seluruh kebenaran Memimpin kita Kepada seluruh kebenaran Ayat tadi tidak berkata Roh kudus Akan menunjukkan kebenaran itu Tidak Tapi roh kudus Akan memimpin Menuntun kita Kepada seluruh kebenaran Saudara disini ada Sebuah perbedaan Yang cukup besar Kalau dikatakan Menunjukkan Artinya Roh kudus hanya menunjukkan Membukakan tentang kebenaran Tapi setelah kita tahu Roh kudus akan berdiam Tetapi ayat ini tidak berkata demikian Dikatakan roh kudus Akan memimpin Menuntun kita Kepada seluruh kebenaran Artinya roh kudus Bukan hanya menunjukkan kebenaran itu Tetapi roh kudus juga akan menolong kita Memampukan kita Untuk melakukan seluruh kebenaran itu Sampai kita benar-benar bisa Melakukan kebenaran Saudara Saya tidak memungkiri bahwa orang yang melakukan kebenaran Akan berhadapan dengan tantangan Akan berhadapan dengan masalah Akan berhadapan dengan tembok yang begitu besar Benar Tetapi ayat ini menghibur kita Roh kudus akan memampukan Roh kudus akan menguatkan kita Roh kudus akan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan Saudara kalau kita ingat Di dalam firman Tuhan pernah diceritakan Tentang Daniel Seorang yang bernama Daniel Yang tinggal di sebuah kerajaan Babil Saudara saat itu Dibuat sebuah peraturan bahwa dalam 30 hari Orang tidak boleh berdoa kepada Tuhan Orang tidak boleh mengajukan permohonan kepada Tuhan Tapi yang boleh hanya mengajukan permohonan dan doa kepada Raja Siapa yang akan melanggar perintah ini Dia akan dimasukkan ke dalam gua singa Saudara ini bukan tangan yang tidak main-main Tetapi Daniel tahu bahwa firman Tuhan mengajar Untuk kita hanya berharap kepada Tuhan Untuk kita berdoa kepada Tuhan Dan Daniel tidak bisa mengingkali hal itu Itu sebabnya setiap hari dia tetap berdoa kepada Tuhan Dia tetap menaikkan permohonan kepada Tuhan Dia tidak menutup-nutupi Apakah Daniel tidak tahu resikonya Tahu saudara Mati di gua singa Tetapi saudara ini yang firman Tuhan Sekalipun Daniel kemudian ditangkap Sekalipun kemudian Daniel dimasukkan dalam gua singa Tapi Tuhan menolong dia Tuhan menyelamatkan dia Cerita yang lain Teman-teman Daniel juga mengalami hal yang sama Sadrah, Mesah, dan Abednego Raja membuat peraturan Dia membuat sebuah patung yang sangat besar Dan patung itu gambaran dari Raja Dan memerintahkan seluruh rakyat Untuk menyembah patung itu Artinya menyembah Raja Babil Barang siapa yang tidak mau menyembah Dia akan dimasukkan ke dalam dapur api Saudara Kemudian terjadilah Sadrah, Mesah, dan Abednego Dia tidak mau menyembah kepada patung Raja Mengapa? Sebab firman Tuhan katakan Jangan membuat patung menyerupai apapun Dan jangan sujud menyembahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego Tahu kebenaran Tuhan Dan mereka tidak mau melakukannya Apakah mereka lolos? Tidak mereka ditangkap Mereka kemudian dimasukkan ke dalam dapur api Yang dikatakan firman Tuhan Sudah dinyalakan tujuh kali lipat panasnya Saudara Tetapi kita melihat Pertolongan Tuhan Ketika mereka berkomitmen Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Mereka diselamatkan oleh Tuhan Saudara yang terkasih Sekali lagi kita tahu Bahwa setiap kita hidup di masa yang sulit Tapi satu pertanyaan yang Tuhan ajukan Maukah Bapak Ibu dan saya Tetap berkomitmen hidup di dalam kebenaran Tuhan Berkomitmen melakukan apa yang Tuhan mau Menanti janji Tuhan Maka Tuhan akan menguatkan, memampukan kita Bahkan memberi kita solusi Memberi kita jalan keluar Bahkan kita akan melihat mujizat Melihat perkara-perkara yang besar Yang Tuhan nyatakan untuk menolong kita Dari masalah kita Saudara saya sudah mendengar Beberapa kesaksian dari jemaat Sekalipun di masa sulit Pekerjaan mereka menurun Bahkan sampai seperlima Separuh Ada yang tidak dapat penghasilan sama sekali Tapi Tuhan memelihara dengan cara yang lain Pintu yang satu tertutup Tapi pintu yang lain dibukakan oleh Tuhan Asal satu kuncinya Kita tetap berkomitmen hidup di dalam kebenaran Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Kalau engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini Bahwa kami harus belajar untuk berkomitmen Berkomitmen hidup di dalam kebenaran Tuhan Sekalipun kami hidup di tengah masa yang sulit Begitu banyak tantangan Begitu banyak masalah Oh Tuhan kebutuhan-kebutuhan kami yang tidak bisa ditunda Tapi kami tahu kalau kami hidup berharap Tuhan Kami tetap berkomitmen untuk melakukan perintah-perintah Tuhan Maka roh kudus akan menolong kami Roh kudus akan memampukan kami Roh kudus bahkan memberikan jalan keluar Dari setiap permasalahan kami Sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu Mari Tuhan kami sadar siapa kami Kami begitu lemah Kami butuh pertolongan Tuhan Kuatkan, teguhkan kami Bawa kami untuk tetap setia Bawa kami mengasihi Tuhan Terpuji namamu roh kudus Terjemahkan Firman ini menjadi firman yang hidup Di dalam hati setiap kami Terpujilah nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Pujian nama Tuhan Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini Kita akan nyanyikan bagi dia segala pujian Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaida dan kami bisa menonton! Kami naikkan segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tetapi yang senantiasa menuntun membawa kami Menjaga kami di dalam genggaman tanganmu Mari Tuhan di tengah keadaan yang seperti ini Kami rindu roh kudus akan terus menuntun kami, memimpin kami Membawa kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran firmanmu Sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan Kami tahu untuk bisa bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah Tapi kalau roh kudus menguatkan, roh kudus menuntun, roh kudus yang akan memampukan setiap kami Maka tidak ada yang mustahil bagi kami Oh Tuhan sekarang kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini Kami mohon Tuhan mengedangkan kedua belah tanganmu Berkatilah seluruh jemaah Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Terimalah berkat yang dari Allah Bapak Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Pimpinan, penyertaan, dan perlindungan dari roh kudus Akan menyertai kita semuanya Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Selamat sore Tuhan memberkati Selamat menikmati 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 Terima kasih.